Liverpool vs Manchester United Liverpool sukses menaklukkan musuh bebuyutannya, Manchester United 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu tanggal 20 Januari 2020 di Anfield. Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-14. Umpan sepak pojok tren Alexander-Arnold dikonversi menjadi gol lewat sundulan keras Van Dijk. Mosalah akhirnya mencetak gol di menit ke-93 berkat asis dari Alisson Becker. Kecepatan pemain asal Mesir itu gagal ditandingi back Manchester United sebelum melesatkan tendangan ke pojok kiri gawang De Gea. Berkat kemenangan 2-0 ini, Liverpool kian kuku di puncak klasemen Liga Inggris dan Manchester United harus puas berada di posisi 5. Manchester City vs Crystal Palace Manchester City menjamu Crystal Palace pada laga pekan ke-23 Premier League, Sabtu-Tanggal 18 Januari 2020 malam di Etihad Stadium. Crystal Palace unggul lebih dulu lewat gol Ceng Tosun pada menit ke-39. Manchester City bangkit di babak kedua. Pada menit ke-82 dan ke-87, Sergio Aguero mencetak gol dan membawa Manchester City unggul 2-1 atas Palace. Namun, laga harus berakhir imbang usai Fernandinho membuat gol bunuh diri pada menit ke-90. Hasil imbang 2-2 membuat peluang Manchester City mengejar Liverpool makin berat. Manchester City kini mendapat 48 poin dan berada di posisi kedua klasemen, sedangkan Crystal Palace di posisi 9. Benley vs Leicester City Leicester City batal memangkas jarak dengan juara bertahan Liga Premier Manchester City setelah menyerah 2-1 di tangan Benley, Minggu-Tanggal 19 Januari 2020, di Turfmoor. Leicester City unggul di 45 menit pertama melalui gol Harvey Barnes. Namun Benley berhasil membalikan keadaan dengan dua gol balasan Chris Wood dan Ashley Westwood pasca interval. Leicester kini masih berada di peringkat tiga klasemen dan Benley di posisi 14. Newcastle United vs Chelsea Pertandingan pekan ke-23 kompetisi Liga Inggris antara Newcastle United vs Chelsea, Minggu-Tanggal 19 Januari 2020 di Stadion St. James Park, berakhir dengan kemenangan dramatis tim Tuan Rumah 1-0. Gol tunggal kemenangan tim asuhan Steve Bruce itu dicetak oleh Isaac Hayden pada menit 94. Dengan hasil tersebut, Chelsea harus puas berada di posisi 4 dan Newcastle di posisi 12. Arsenal vs Sheffield United Laga Arsenal vs Sheffield United dalam lanjutan Liga Inggris berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Emirates Stadium pada Sabtu-Tanggal 18 Januari 2020. Gabriel Martinelli mencetak gol pada menit 47. Hanya saja, gol itu tidak mampu membawa Arsenal menang. Sebab, John Fleck membawa Sheffield menyamakan kedudukan pada babak kedua. Hasil imbang 1-1 membuat Arsenal kini berada di posisi 10 dengan 29 poin. Sedangkan, Sheffield kini meraih 33 poin dan berada di posisi 7. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan Premier League Pekan ke-23. Terima kasih telah menonton!